assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel atau di akun adefahrul saya ingin bercerita berbagi ilmu ya berbagi pengalaman untuk youtuber pemula atau junior pernah melihat kita kursi goyang kita duduk goyang-goyang nikmat sekali ya seperti dayun-dayun kita ya karena bentuk satu goyang itu tidak rata tapi begini bentuknya ya dia agak setengah lingkaran tegak goyang dia akan goyang terus begitu ya nikmat sekali ya itu biasanya lagi orangtua tuh yang sudah berfuel atau orang yang mau santai di duduk di goyang goyang sedikit dan goyang nah begitu juga filosofi seorang youtuber pemula ya seengaja konten ini saya arahkan kepada para konten kreator yang baru menjajaki kemungkinan berpetualang di YouTube dan juga kepada konten youtuber junior jadi kalau kita membuat konten YouTube jangan serius ya seperti kursi goyang aku serius santai aja duduk bikinlah konten tiga menit goyang lagi 4 menit 7 menit jangan lama-lama ya Kenapa karena kalau lama mungkin kita bingung untuk mengeditnya bingung untuk merekamnya jadi cukuplah 5 menit 6 sudah banyak bagi seorang youtuber pemula nah dari itu dengan santai kita kita akan enak akan nyaman tiba-tiba jumlah video kita sudah 100 setiap hari kita berurusan 111 ke dua ya udah 100 dalam bulan ini kemudian kita sebar kita share dan ingat ya teman-teman para penonton dimanapun berada yang namanya subscribe share comment dan like itu gratis apa gratis jangan-jangan mudah mudahan Ketika kita memberikan Imbu kita Kemudian kita Secara ikhlas Orang mensubscribe kita Kemudian orang lain juga Mengiring bagi kita Karena kita pernah dibantu Entah siapa orangnya Dan saya lihat itu kontennya bermanfaat Saya langsung subscribe Like, komen, dan share Tentu kalau share relatif ya Ada yang bisa kita share Karena sama Grupnya dengan saya Atau berbeda Ya udahlah Saya tahu teman saya ini Nggak suka konten seperti ini Tapi karena saya ingin berbagi Saya kirimkan juga kontennya Jadi jangan pelit Karena gratis Gratis dan gratis Nah Kembali lagi pada Filosofi yang tadi Jadi kalau kita Sudah duduk di kursi goyang Sudah duduk di Yang namanya Predikat Youtuber Maka kita terus Lakukan Karya kita Sehari satu Kalau bisa Kalau nggak bisa Seminggu satu Saya lihat Ada suatu Ada Ada akun Yang udah Mungkin 200-an ribu ya Yang Nonton itu Tentang makanan Diceritakan Ternyata dia nggak Setiap hari juga Mengirim konten Cukup dua Satu Pekan Hanya dua Video dikirim Yang lima harinya itu apa Di pelajari Pelajari bagaimana Mengupload yang cepat Berbaginya Membangun konten kreatifnya Mencari tempat-tempat Kuliner Buat konten dia Kemudian Menggerakkan timnya Untuk Share Semua Video-videonya Jadi Hanya seminggu dua kali Ada juga yang Sari sekali Sari sekali Kalau dia kuat Dalam hal tim Kemudian Dalam hal Finansial ya Kalau kita kan Nggak mungkin Sebagai youtuber Pemula Ada tim Kreatornya Ada Tim Pencari Tempat Ada tim Mengartu Perjalanan kita Ada orang Yang Support Dananya Kan nggak mungkin Kita Ke suatu tempat Makan misalnya Harga 50 ribu Kalau bertiga 50 ribu Setiap hari itu Kalau setiap Itu sehari Kalau setiap hari Nggak mungkin lah Sehari 150 ribu 20 hari 3 juta Kalau Sudah dimonetisasi Oleh youtube Kalau belum Mudah kita Tidak 3 juta Sebulan Sebulan 3 juta Kalau Sebulan 3 juta Sebulan Kalau 3 bulan 9 juta Kalau kita punya uang Oleh karena itu Lakukan Semaksimal mungkin Sesantai mungkin Sesantai Ketika kita Duduk di kursi Goyang Kayak main kuda-kudaan Terus Tiba-tiba Sudah 100 Video kita Tiba-tiba Sudah 1200 Subscribe kita Ya kita cicil Tiba-tiba Sudah Mendekati Untuk 4000 jam Mau Dimonetisasi Jadi Tidak ada Pekerjaan Yang Baik Dilakukan Dengan Cara yang cepat Secepat-cepat Pekerjaan Pasti ada Tekniknya Secepat-cepat Pekerjaan Membuat rumah Misalnya Pasti ada Caranya Ada SOP Standar Operational Procedernya Secepat-cepat Pasti ada Tengah kerja Kalau kita kan Ada Tim kreatornya Editingnya Kameramennya Survei tempatnya Pasti ada Cepat Saya bisa Menghasilkan Cari 10 Konten Akun saya 110 Konten Youtube Saya Tapi Saya harus Ada Orang Banyak Arudat Tim Tetap Itu Kalau Cepat Banyak Harus Ada Orang Yang Di Sekitar Kita Kalau Kita Seorang Sendiri Sekarang Kita Sebagai Youtuber Pemula Sendiri Kita Merekam Sendiri Kamera Sendiri Edit Sendiri Upload Sendiri Kemudian Berbagi Sendiri Dan Semuanya Sendiri Itu Tidak Apa Tapi Tendak Kita Juga Memaksimalkan Apa Yang Ada Jangan Mengandang Ada Itulah Beberapa Cetak Tanda Saya Mengenai Seorang Youtuber Junior Dengan Korsi Goyang Terima Kasih Sudah Men Subscribe Like Share Dan Comment Dan Itu Semuanya Gratis Gratis Dan Gratis Jangan Pelit Ketika Kita Berbagi Mudah Mudahan Allah Juga Akan Berbagi Kepada Orang Lain Dan Juga Ketika Kita Mempunyai Penghasilan Ingat Ingat Itu Penghasilan Bukan Penghasilan Dari Kita Itu Karena Orang Orang Sekitar Kita Yang Sudah Men Subscribe Like Comment Dan Membagikan Kepada Orang Lain Terima Terima Kasih Dari Saya Tetap Semangat Dan Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh